Intro Halo sahabat Aziz, Alzheimer's Indonesia, saya Geri Pura Atmaja Pada saat kita menemani ODD atau orang dengan dimensia Sebagai seorang caregiver, tentu kita juga harus tahu secara pasti dan tepat Bagaimana kondisi dari orang dengan dimensianya Misalnya ada yang memang sudah memiliki konsep berpikir perbedaan waktu Siang jadi malam, malam jadi siang, atau istilahnya sound downing Tapi apa yang bisa dilakukan kalau ternyata perbedaan konsep waktu ini Terjadi kepada ODD yang sehari-hari sudah berbaring saja Karena usianya sudah lanjut Nah saya sudah tersambungkan di Zoom dengan Amel Amel, halo Halo Mas Geri Amel, apa yang bisa Amel coba kasih tahu nih Bagaimana menemani ODD karena Oma setauku juga berbaring Tapi juga sudah memiliki konsep berpikir yang memang siang jadi malam, malam jadi siang Kita juga mesti aktif Apa yang bisa Amel lakukan? Ya, nah waktu itu mertua cewek Amel tuh si Oma itu memang udah di stage yang tirah baring sih Mas Geri Nah itu intinya sebenarnya dari sound downing ini adalah kita harus mengatur schedule untuk ODD Biar ada activity di siang hari, jadi malam itu gak tidur, malam itu bisa tidur Jadi kan dia perlu tidur, cuman kan gak bisa kebanyakan namanya manusia kan Nah sama juga kayak ODD Jadi kalau kayak Amel, Amel itu kan Oma bener-bener totally udah bed rest doang tuh Tidur aja gitu ya Nah Amel bikin schedule-nya tuh, Amel tetap bikin schedule, cuman aktivitinya mengikuti kekuatan dia Nah yang Amel bikin adalah misalnya tuh terapi, karena terapi untuk badannya dia Karena menurut dokter juga kalau orang udah gak ngapa-ngapain, itu otot-ototnya juga akan mengecil Apalagi kayak spesialnya orang tua Jadi Amel tuh biar aktivitinya, karena juga bingung Amel aktivitinya di kasur apa Amel terapi aktivitinya, jadi setiap pagi sama sore Amel kasih terapi Jadi kayak muter-muterin tangan, lengan, dengkul, kaki, semuanya Pokoknya terapi jadi ada gerak gitu, gak cuman tidur aja Karena nanti makin lama makin kayak badannya makin kaku kayak zombie gitu Nah jadi itu yang salah satu aktiviti yang Amel kasih Selain ada misalnya Oma kan karena introvert, jadi dia sukanya cuman ngobrol sama satu orang Nah yaudah ngobrol, nanti ngalor ngidul ngobrolnya Jadi intinya dari pagi sampai sore Amel kasih jadwal, bikin jadwal untuk Oma Biar Oma tuh ada aktiviti dan tidurnya diatur Jadi pada waktunya malam, dia bisa pulas tidurnya normal kayak kita tuh Mas Geri Kalau enggak, waduh capek jadi caregivernya Mas Geri Malam jadi pagi-pagi jadi malam Walaupun juga cuman tidur aja, cuman kan bahaya gitu Tapi apakah itu semua dilakukan pada saat Oma memang ada di tempat berbaringnya terus gitu Apa gak ada perpindahan posisi gitu Amel? Oh Oma waktu itu ada sih Mas Geri Rubah posisi Jadi karena untuk Oma waktu itu memang sempat deh kubitus juga sih Tapi memang jadi Amel atur Misalnya pagi itu adalah bangun ke kamar mandi Amel tuh paksa Oma untuk maksudnya Amel coba usahakan biar Oma tuh bangun duduk ke kamar mandi Nah itu juga kan butuh waktu semuanya Jadi schedule-nya itu dari mandi, ngobrol, makan, makan pun Amel usahakan kalau memang masih bisa berdiri Amel tegapin makannya, Amel sender pakai bantal di belakangnya Mas Geri Jadi gak posisi satu aja Walaupun dekubitus pun juga sebenernya kan harus kanan, tengah, kiri, ke tengah lagi Nah tapi di luar itu Amel juga sempat malah bikin acara kayak nonton TV Karena si Oma tuh suka nonton TV Nah jadi TV-nya pun Amel gak taruh di dalam kamar Amel gak taruh di dalam kamar Amel ngakalin TV-nya di luar Saya bilang TV di luar Jadi Oma harus bangun, pindah kursi roda, nonton di depan Gitu Jadi saya cari alasan untuk Oma tuh gak satu sisi, eh satu aja, baring aja Nah TV tuh salah satu alasan buat Oma untuk bangun dan nonton TV ke luar Nah itu juga salah satu aktivitinya Jadi gak satu posisi, gitu Mas Geri Memang kitanya harus pintar-pintar untuk cari angle-nya ya Kalau kayak gini Amel ya Baik, sahabat Azi Alzheimer's Indonesia Ada banyak cara yang bisa kita lakukan pada saat menemani ODD atau orang dengan dimensia Yang memang sudah berubah konsepnya antara siang, malam, malam dan siang Apalagi juga untuk mereka yang sudah berbaring terus karena usianya sudah lanjut Kita yang masih kreatif Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!